Halo Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan channel Denny Kece dan pada kesempatan siang atau sore hari ini kita akan melihat ya koleksi atau peliharaan saya yang sudah saya upload beberapa kali ya ini ada Maru, Yellow Sentarum, ada Stewarty, ada Asiatica, White Spot ada Yellow Sentarum juga disini yang umpet ya karena tadi kebetulan ada gempa bumi dan setelah saya lihat ikan-ikan ternyata kebanyakan pada mojok ya, saya gak tau pengaruh memang pengaruh dari gempa bumi seperti itu terhadap ikan atau gimana ya tapi sebagian ikan ini ada YS yang ini, Stewarty terus yang di styrofoam ini juga pada mojok tapi sekarang setelah setelah digoda di apa namanya kita pancing kayak gini dia udah mulai aktif lagi ya ini Stewarty nya juga disini ada teman goblin lihat ya teman-teman teman goblin ini ini karena keterbatasan tempat saya masukkan ke dalam kotak-kotak styrofoam ini dan untuk pakannya sendiri ini sudah 3 minggu saya latih pakai pelet tapi saya belum berhasil karena ya gatel aja ya guys jadi gatel kalau ikan predator kita kuasakan ya tapi untuk yang cana Stewarty ini dan juga white potnya itu asiatikanya ini udah mau makan pelet ini full pelet saya selingi sama ini ya ulat hongkong dan ini ada ulat jerman guys sekarang kita coba pancing kita goda-goda ikan kita ya aish oke sudah dapat biar aktif ya nah ini Stewarty nya sudah 2 minggu lebih saya taruh di outdoor dan juga pakannya saya sudah latih pakai pelet dia sudah mau nah yaudah mulai mau berinteraksi mungkin di kameranya kurang kurang jelas ya di kamera kalau di dorsal di sirip-siripnya itu udah kelihatan biru ya karena backgroundnya ini memang enggak cerah ya terus enggak saya kasih lampu juga saya sempat kasih lampu ini cuman memang hasilnya kurang ya untuk mentalnya enggak ada perubahan setelah seminggu jadi saya lepas semarin nah dia udah mulai mau mengejar umpan dan enggak mojok terus di bawah ya kalau yang ini sudah pasti dia sangat ganas ya dan teman-teman bisa melihat enggak tahu jelas apa enggak karena ada pantulan cahaya ya ini full outdoor dan bagian atasnya saya cuman kasih ini ada akrilik ada filter dan juga batu buat menutupin bagian atasnya biar dia enggak loncat ya jadi kalau nabrak akriliknya jadi kalau nabrak akriliknya dia enggak lompat keluar ikannya ini yellow sementarung yang ini kalau kita pancing pakai kaca dia warnanya udah sangat keluar kuningnya ya saya enggak tahu ini jelas apa enggak di kamera dan saya yakin kalau ini saya pindah ke indoor dan juga memakai air bening dengan background yang cerah warnanya akan semakin cerah ya dia enggak lihat guys enggak lihat guys dia enggak lihat jadi ulet hongkong ulet hongkongnya udah ke bawah nah dia udah mulai lihat kita coba pancing pakai kaca ya dia masih nyari-nyari umpan dia nah kalau kita pancing pakai kaca dia akan semakin keluar warnanya guys lihat warnanya udah cerah banget kuningnya ini memang saya enggak berhasil buat memuasakan ya tapi seengahnya kalau saya kasih makan pakai maggot kering saya selipin di dalam maggotnya itu satu atau dua pelet setiap hari guys jadi mungkin ini efek dari pelet juga saya enggak tahu ya ini full outdoor dengan air yang tadinya air ketapang tapi setelah tiga minggu kayaknya ini udah jadi green water ya karena udah bening kayak gini mungkin ada sisa-sisa sedikit masukkan air hujan juga terus sisi-sisi kacanya itu kanan-kiri belakang itu udah berlumut semua cuma bagian depan aja yang saya bersihkan guys kelihatan ya itu udah bener-bener kuning kuningnya cerah dan memang betul kata teman-teman yang ada di grup facebook kalau misal warnanya naik itu cabungnya sebenarnya enggak memudar cuma karena kalah cerah sama warnanya ini sisi kanan-kirinya ini udah lumayan banyak sebenarnya cabungnya kalau dari sebelah sini mungkin kelihatan nah itu udah mungkin tinggal mecahin cabungnya ya jadi bunga dan tanpa lampu juga ini sudah semingguan saya lepas dari lampu jadi biar gelap dan kelihatan banget sih perbedaannya setelah saya enggak kasih lampu saya kasih lampu dulu pas dua minggu pertama itu malah dia enggak terlalu cerah kayak gini warnanya nah ini saya artinya dia masih sebenarnya masih malu malu kalau misal saya deketin ke kaca dia masih malu malu tapi kalau misal kita pancing pakai ulat hongkong pancing ya dia mau gerak ayo 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 gerak ayo malu kali dia ya biasanya dia mau gerak nah mulai gerak dia ngejar ya sambil lihat kamera enggak terlalu jelas mungkin ya guys ya dia udah mau gerak tapi masih malu malu oke dia mulai ngejar umpannya dan ini dua minggu saya latih pakai pelet alhamdulillah dia udah mau makan pelet ya kita coba kasih makanannya langsung dimakan guys nah ini kita kasih pakai ulat jerman ya ini gede banget mantap sekarang yang ada di styrofoam terkasih yang ada di styrofoam ini ya hmm gak terlalu jelas ya guys ya karena pantulan matahari langsung ini jangan yang ada disini ini ini palmas palmas andly cherry yang albino yang albino 2 jadi ada 4 palmas disitu oke mungkin sekian dulu update-an kita ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang menyukai konten-konten ikan seperti ini dan juga kalau misal teman-teman punya pengalaman berbagi tentang treatment cana silahkan tulis komen di kolom komentar ya guys ya sampai jumpa di video berikutnya bye bye